Intro Sementara itu pemirsa empat bacalek dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjar dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada pengumuman daftar calon sementara beberapa waktu lalu. Bermediasi di Selentra Gakumpu, DPC Partai Demokrat ingin KPU mengkoreksi hasil DCS tersebut. Empat bacal calon legislatif dari DPC Partai Demokrat Banjar yang dianggap tidak memenuhi syarat oleh KPU yakni Nor Laili dari Dapil 5, M Hafiz Dapil 1, Ahmadi Dapil 3, dan Mahliani dari Dapil 4. Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Banjar Masrur Auf Jagfar, hasil DCS ini perlu dikoreksi oleh KPU Banjar karena itulah pihak yang melapor pada bawah selubancar agar persoalan ini diselesaikan dengan prosedur yang ada. Dikatakannya meski ada pada hari pertama mediasi, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan. Partai Demokrat bersama KPU telah satu pemikiran untuk memaksimalkan persoalan tersebut melalui mediasi. Sementara itu KPU Banjar yang diwakili Abdul Muttalib mengatakan, ada dokumen tambahan yang tidak dilengkapi oleh partai politik sehingga berimbas pada bacaleg dinyatakan TMS. Tambahan itu yang mungkin belum terupload, bukan mungkinnya belum terupload sehingga kalau kami impreditator dari KPU KPU Banjar menyatakan TMS dan juga kami KPU juga sesuai dengan tadi yang saya sampaikan di KPU 10-2023, KPU 352, KPU 403, dan keakhir KPU 10-26 dalam hal terjadi perbedaan nama, nama di silon dengan nama dokumennya maka wajib dan wajib dilengkapi dengan kepernyataan yang bersabutan ataupun serta keterangan dari partai politik yang menyatakan bahwasannya nama tersebut adalah nama yang saya sampaikan.